Halo, nah kali ini Maki akan menjawab pertanyaan atau mungkin yang jadi penasaran banyak orang dan bikin banyak orang mungkin belum yakin karena Oriflame itu salah satunya karena ngeliat kalau bisnisnya sebagus itu seperti yang suka dipromosikan itu bisa punya penghasilan jutaan bisa kerja dari rumah, bisa ke luar negeri dan lain-lain kok nggak semua orang berhasil, kok nggak semua orang sukses di situ kalau dibilang pekerjaannya di situ seenak itu, segampang itu dan sewah itu hasilnya analoginya begini teman-teman, menjawabnya teman-teman tahu dokter, teman-teman tahu profesi dokter profesi dokter itu salah satu profesi yang kita semua tahu bayarannya tinggi penghasilannya akan tinggi tapi kok nggak semua orang mau jadi dokter kenapa nggak semua orang jadi dokter, padahal tahu loh dokter itu penghasilannya tinggi kenapa nggak semua orang jadi pengacara pengacara juga penghasilannya tinggi juga kenapa nggak semua orang memilih jadi pengacara padahal tahu, nanti bisa sukses bisa dapat ini itu semua orang tahu misalnya apa ya profesi sekarang, jadi pilot lah, jadi apa banyak banget ya kenapa nggak semua orang memilih profesi itu padahal tahu nanti akan punya income yang gede ya jawabannya sederhana bahwa itu adalah pilihan hidup ya, pilihan hidup kalau misalnya aku kerja di coffee shop ya, aku sebagai karewan yang memegang keuangannya dan aku tahu nih, oh ini coffee shop, ini omsetnya segini ya terus pengeluaran segini, keuntungan bosku yang punya coffee shop ini kira-kira segini gitu tapi aku memutuskan aku jadi pegawai aja, aku nggak akan buka coffee shop nggak semua orang yang tahu hitung-hitungan itu memutuskan untuk membuka coffee shopnya sendiri ya kenapa seperti itu ya teman-teman itu, kalau aku jawabnya sih ya itu pilihan hidup ya itu pilihan hidup sama kayak orang pergi ke gym ya, hari pertama dia daftar ya dia lihat-lihat mungkin hari kedua dia mulai latihan hari ketiga dia mulai latihan lagi tapi hari keempat, lima, enam dia tetap latihan terus sampai dengan misalnya enam bulan ke depan atau di hari seminggu dia berhenti dua minggu dia mulai males tiga minggu dia udah nggak kelihatan lagi di gym lagi, nggak latihan lagi ya sama teman-teman ya semua orang bisa berhasil dan bisa gagal di bidang apapun ya semua orang sebelum dia berhasil pasti dia akan membuat keputusan-keputusan kecil setiap harinya ya kalau kita sekolah aja ya kan pasti ada naik kelasnya ya pasti naik kelas lah dari kelas 1 ke kelas 2 tapi kalau aku give up di kelas 3 aku tidak akan sampai ke kelas 6 ya jadi masalahnya adalah kok sebagus itu nggak harus semua orang berhasil ya karena tergantung orangnya gitu ya tergantung orangnya tergantung orang itu memilih untuk jadi apa tergantung untuk dia melanjutkan atau enggak ya waktu orang untuk berhasil itu berbeda-beda teman-teman ya beda-beda ada yang langsung ketemu jalannya ada yang harus cari-cari dulu ada yang lancar abis itu ketemu tantangan terus dia harus belajar lagi abis itu bisa naik lagi jadi sangat berbeda-beda jadi jangan digantungkan sama aku udah daftar tapi aku nggak berhasil ya nggak selalu seperti itu ya abis daftar yang dikerjain apa itu kan ya berbeda gitu abis daftar semua orang akan dapat tantangan masing-masing misalnya nggak direstui keluarga terus diejekin temen misalnya temennya belum tahu ya temennya belum tahu terus orderan orang ternyata waktu kita order misalnya oh produk itu lagi habis gitu ya terus customernya marah terus kita down terus kita ngambang ada aku nggak nggak oriflame lagi itu juga berefek gitu ya kalau kita mau maju ya ya sudah kita lanjut lagi besoknya lagi lanjut lagi lanjut lagi jadi oriflame-nya bagus kenapa tidak semua orang berhasil ya tergantung orang itu seperti apa sama kayak temen-temen memutuskan aku mau diet hari ini karena aku mau berkurang 10 kilo tergantung nanti kita konsisten atau tidak segampang itu jadi tidak tidak usah di oh bisnisnya susah gini-gini ada kok yang berhasil gitu ya oh itu nggak mungkin banyak tuh yang berhasil gitu jadi kita juga harus ambil yang dilakuin oleh orang yang berhasil dan yang dilakuin oleh orang yang berhenti gitu ya harus kita bedakan karena beda mengambil keputusan oleh masing-masing orang itu hasilnya juga berbeda ya semoga menjawab pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di pikiran kalau mau join nanti aku takut nggak berhasil nggak ya kalau mau join join aja niatkan nanti belajar sambil jalan sambil jalan disempurnakan dan jangan gampang menyerah ya selamat menikmati